Upaya pencurian sepeda motor di teras rumah warga di Banyumas berhasil digagalkan setelah terlihat di kamera pengintai CCTV. Pelaku bahkan telah membobol kunci sepeda motor dan menghidupkan mesin motor sebelum pemilik motor berteriak dari dalam rumah. Polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan menyelidiki kasus tersebut. Sang pemilik motor juga menyerahkan membobol kunci milik pelaku yang sempat tertinggal kepada polisi. Pas di kamar lagi main laptop, gak dengar suara gerbang, gak dengar suara orang, gak dengar suara standar motor. Terus ini dengar suara kunci motornya, klak gitu terus buka jendela, jendela ini, terus keluar kamar teriak, teriak sambil teriaknya masih di dalam, belum keluar, terus teriaknya sambil buka pintu. Menurut pihak kepolisian pada waktu hampir bersamaan terjadi juga upaya pencurian sepeda motor di lokasi lain. Bahkan saat korban berusaha mengejar para pelaku, mereka menodongkan senjata sejenis pistol kepada korban. Dilihat dari modus operandinya, para pelaku adalah pelaku yang sudah bisa atau sudah terbiasa gitu melakukan pencurian kendaraan motor tersebut, karena waktu yang dibutuhkan untuk merusak kunci itu relatif cepat. Jadi pelaku diduga adalah pelaku yang memang, pelaku yang sudah pernah melakukan pencurian kendaraan motor tersebut. Dari keterangan saksi yang diperoleh pihak kepolisian, dimungkinkan pelaku dalam dua kasus tersebut adalah orang-orang yang sama. Sebab apa yang terekam dalam CCTV dengan keterangan korban tentang ciri-ciri fisik pelaku memiliki kesamaan. Bayunur Sosongko melaporkan untuk NET.